Intro Dalam rangka menyambut Kutbah Yangkara ke-73, Polri laksanakan kegiatan bakti sosial sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang kurang beruntung seperti yang memiliki kelainan fisik celah bibir dan celah langit-langit bibir. Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Kepala Rumah Sakit Brikjen Pol Musyafak dan juga dihadiri oleh Beni S. Latif, Setio Harwono Warek II Universitas Pertahanan Indonesia, Hananto Seno Ketua PB PDGI, dan Arvan Badeges Ketua Persatuan Ahli Bedah Mulut Indonesia Jaya. Kegiatan ini melibatkan total 40 dokter dari berbagai instansi dan institusi kesehatan di mana mereka diberikan kepercayaan dalam melaksanakan kegiatan sosial yang akan berlangsung selama 3 hari ke depan mulai tanggal 17 hingga 19 Juni 2019 dengan total 600 pasien dari seluruh Indonesia. Untuk giat sosial di Jakarta dilaksanakan di Gedung Promoter Rumah Sakit Polri Kramatjati yang kegiatan operasinya dilaksanakan sejak dibukanya acara. Dari apa yang telah diberikan kepada masyarakat, Polri berharap mendapatkan suatu kebanggaan dengan berbagi. Brigjen Paul Musyafak juga mengatakan sangat menginginkan kegiatan ini dapat diabadikan dalam Museum Rekor Indonesia. Di mana dalam pelaksanaan kegiatan operasi celah bibit dan laki-laki ini bagian dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Adipenggara. Dan kenapa ini dilaksanakan? Karena memang yang dilaksanakan adalah dari Persatuan Ahli Bedah Mulut Indonesia. Makanya kita dilaksanakan seperti sekarang ini. Di Jakarta, Tim Liputan Triberata TV. Salam Triberata!